JET TEMPUR ANGKATAN UDARA RUSIA JET TEMPUR ANGKATAN UDARA RUSIA MENCEGAT 1 PEMBOM SU-24M ANGKATAN UDARA UKRAINA DI Dekat Novovladimirovka, wilayah Nikolaev, dalam 24 jam terakhir. Baru-baru ini, Rusia merilis rekaman JET TEMPUR PEMBOM SU-34 mengudara di zona operasi khusus Sukhoi SU-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback, moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat SU-34. SU-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. SU-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum SU-34 mencapai sekitar mah 1,8 sekitar 1,900 kilometer per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4,000 kilometer. SU-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya, Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Terima kasih telah menonton! 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 Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 September Rusia total kehilangan 273.980 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.635 tank, 8.868 kendaraan tempur lapis baja, 6.096 sistem artileri, 779 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.821 drone, 20 kapal, 8.633 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 906 peralatan khusus. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.945 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.009 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.152 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.462 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.262 unit peralatan militer khusus telah dikerahkan, dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ... 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